Baik teman-teman baru saja secara resmi saya menerima tim penjemputan WNI dan tim Aju untuk menjemput para WNI kita yang ada di Wuhan untuk mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih karena sekali lagi mereka telah menjalankan misi kemanusiaan yang mulia ini dengan baik dan tiba dengan selamat dan sehat di tanah air dan tentunya doa kita agar semua WNI yang kembali dari Wuhan, Indonesia dan juga doa untuk dunia selalu dipergai kesehatan Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang terkait mengenai WNI yang masih ada di beberapa titik terutama adalah di kapal Diamond Princess dan juga di kapal Westerdam Saya kira kalau untuk Westerdam kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa dari 362 kru yang berada di kapal 27 diantaranya sudah kembali dan sudah menjalani pemeriksaan dan sudah kembali ke Indonesia karena kapal tersebut dari sejak awal dikatakan tidak ada yang positif namun kemudian ditemukan ada satu positif yang sudah kembali di Malaysia dan mereka berasal dari kapal tersebut jadi kemudian sekarang kapal itu juga sedang menjalani pemeriksaan-pemeriksaan Nah yang ingin saya sampaikan adalah terutama terkait dengan WNI yang berada di kapal Diamond Princess di Yokohama Teman-teman pemerintah terus memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi WNI termasuk yang berada di kapal Diamond Princess Hari ini sebelum saya hadir di pertemuan ini saya kembali melakukan pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk melanjutkan diskusi yang kita sudah lakukan sebelumnya Di dalam pertemuan saya dengan Duta Besar Jepang di Jakarta inti pembicaraannya antara lain pertama meminta perhatian terhadap kondisi kesehatan para kru kapal termasuk kru warga negara Indonesia yang jumlahnya 78 yang kedua saya meminta informasi yang lebih detail mengenai rencana Jepang setelah tanggal 19 Februari besok Permintaan informasi ini saya sampaikan mengingat informasi yang diperoleh sampai saat ini masih cukup terbatas Yang ketiga meminta agar otoritas Jepang memastikan agar perusahaan dapat menjamin hak-hak kru tidak terkurangkan dengan situasi seperti saat ini Kemudian saya juga menyampaikan beberapa update meminta beberapa update yang terkait dengan kru kita yang ada di dalam kapal tersebut Nah berdasarkan komunikasi-komunikasi kita terakhir termasuk pembicaraan dengan Duta Besar Jepang Maka diperoleh informasi bahwa 3 dari 78 kru warga negara Indonesia dinyatakan confirm Nah tiga warga negara tersebut adalah dari total 446 per saat ini yang dinyatakan confirm Dapat saya sampaikan bahwa total orang yang ada di dalam kapal tersebut jumlahnya adalah 3711 Yang terdiri dari penumpang yang jumlahnya 2.666 Sementara kru-nya adalah 1.045 dari 56 negara Nah dari 3 WNI yang sudah dinyatakan confirm tersebut Dua diantaranya dibawa ke rumah sakit di kota Ciba Sementara yang satunya sedang menjalani proses untuk menuju ke rumah sakit Sehingga per detik ini teman-teman saya belum dapat menyampaikan 1 WNI dibawa ke rumah sakit mana Tim KBRI mungkin saat ini sudah berada di Ciba Tadi pagi tadi mereka sedang menuju ke Ciba untuk memastikan bahwa WNI kita mendapatkan penanganan yang baik dari otoritas di Jepang Sementara itu KBRI juga terus melakukan komunikasi dengan para kru WNI yang masih ada di dalam kapal Kemarin saya melakukan komunikasi per telepon dengan kru WNI kita yang menjadi kru di kapal tersebut Dan kita sampaikan mengenai perhatian yang besar pemerintah termasuk saya menyampaikan pembicaraan-pembicaraan yang terus kita lakukan dengan otoritas di Jepang Untuk memberikan perhatian sekali lagi kepada para kru kapal Nah selanjutnya yang dapat saya sampaikan teman-teman Opsi evakuasi sejak awal dibuka Dan kita terus menerus akan melakukan koordinasi Baik dengan otoritas di Jepang maupun dengan perusahaan kapal tersebut Sekali lagi ini ada unsur perusahaan yang juga harus kita terus lakukan koordinasi dan komunikasi dengan mereka Dan engagement dengan pihak keluarga Pihak keluarga dari 3 WNI yang sudah dinyatakan konfirm tersebut sudah dilakukan Sebagai informasi teman-teman besok siang menjelang sore saya akan berangkat ke Laos Karena akan ada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Tiongkok Untuk membahas kerjasama dalam penanganan virus COVID-19 ini Jadi teman-teman itulah yang dapat saya sampaikan per detik ini Sekali lagi teman-teman update ini adalah per detik ini Karena perkembangan pasti akan terjadi terus Yang ingin saya yakinkan adalah dari sejak awal Pemerintah memberikan perhatian yang besar Kepada semua kasus yang menyangkut warga negara Indonesia Kita lakukan komunikasi dan koordinasi Kepada otoritas dalam hal ini adalah Jepang dan juga perusahaan Dan kita akan terus berupaya memberikan hal yang terbaik bagi WNI kita Jadi kita terus mohon doa teman-teman Jadi itu yang dapat saya sampaikan teman-teman Terima kasih